Intro Is this far gone now? Aku mau rekomenasi ke kalian channel youtube favorit aku Dikala aku gabut dan suntuk Aku selalu nontonin video-video mereka Ini dia channelnya watching movie channel Intro 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 Itu kan bahasnya berita singkat aja mengenai hal yang gue terima tadi Tadi bangun tidur jam 6 pagi Gue baca lini masa di internet di Amerika, di luar Di instagramnya si Chris Evans Di instagramnya si Joe sama Anthony Russo Si Russo brother ini Mereka tuh merencanakan sebuah film Yang infonya itu adalah film berbudget termahal Dalam produksi di Netflix Film termahal dengan budget paling tinggi 200 juta dolar Film yang akan dibintangi oleh si Rian Gosling sama si Chris Evans Judulnya tuh Greyman yang merupakan adaptasi dari sebuah novel Laris ya di tahun 2014 Karyanya sih si Mark Graney Judulnya Greyman Ini adalah sebuah buku bestseller ya Dia ada sekitar 8-10 seri Gue udah agak lupa tadi gue udah baca ya Gue udah baca prologue film ini Di dalam novelnya Gue udah baca singkat aja Tadi ada 12 lembar ya Ada prologue-nya The Greyman Jadi nih cerita nih pasti bakal menarik Karena nih si Rian Gosling ini bakal jadi Seorang tokoh protagonisnya namanya Kurt Graney Dia tuh kalo gue baca-baca dari Ringkasan orang yang pernah baca novelnya Model-model ya tuh kalo dibaratin nih film itu Kayak si Jason Bourne Jadi tuh kayak mata-mata tuh yang jadi mata-mata si AE Mantan mata-mata si AE Terus dia juga sekarang tuh jadi kayak mata-mata bayaran lah Seperti itu Dan dia nih diburu nih oleh mata-mata juga dari si AE Yang ternyata punya niat tidak baik nih Yang diperanin sama si Chris Evans Nanti dia akan bermain sebagai seseorang yang namanya tuh Lyot Hansen Wah ini film yang pasti bakal menarik ya Ini si Chris Evans sudah bilang Wah ini kelima kalinya nih Bekerja sama sama si Russo Brother Apapun itu Film ini pasti layak dinanti Ini film yang akan diproduksi di awal tahun 2021 Jadi mungkin kurang lebih Kalo gue perkirakan mungkin di tahun 2022 kali ya Mungkin 2 tahun lagi Tapi ini yang gue mau bahas ya Netflix ini hebat ya Artinya dia sudah mengeluarkan sebuah budget ya Bahkan disebut di media masa Bahwa ini adalah budget terbesar dia 200 juta dolar as loh Gila kalo dirupiahin berapa tuh ya Gue gak kehitung deh tuh kalkulator Gue gak kehitung tuh sampe tuh Wah ini film juga bukan proyek besar Menurut gue ini proyek besar si Russo Brother sama si Netflix ya Kalo lu bayangin ya tuh di novel aslinya kan dia 8 seri tuh Gray Man si Kurt Graney itu Itu ini adalah kalo liat di sampul buku-bukunya yang 8 seri itu ya Itu hampir tuh semua tuh terlihat dia Kayak adegan tuh lari dari belakang Dia tuh ini adalah film yang kata si reviewer-refor yang udah baca novelnya Ini adalah tentang sebuah pengejaran tuh yang lu gak dikasih Apa ya gak dikasih tuh istirahat jeda bacanya tuh Bener-bener tuh high adrenaline Gue bisa bayangin ya sampe si Chris Evans jadi toko penjahatnya ya Ini artinya dia pasti memiliki kemampuan tuh yang luar biasa Sampai Chris Evans tuh jadi rela jadi penjahatnya loh Istilah jadi agensia itu yang ngejar si Kurt Graney ini Si Kurt Graney yang diperangin oleh si siapa si Rian Gosling ini Rian Gosling lu tau sendiri kan Rian Gosling itu kalo pilih-pilih diperan tuh juga selalu yang bagus-bagus ya Yang terakhir yang gue nonton film dia Blade Runner Lala Land terus apa lagi yang Stupid Crazy Stupid Love itu juga lucu Dia bintang all genre juga kan si Rian Gosling First Man dia juga bagus actingnya Cuma si Chris Evans yang kemarin di film Netflix juga ya Red Sea default itu ya Apa ya Red Sea Divert atau apa tuh Gue lupa itu film tuh gak terlalu bas Gue gak habisin tuh Gue nonton sengaja Filmnya kayak terlalu banyak Filmnya terlalu lambat ya Plotnya terlalu lambat jadi gue gak nonton dan orang-orang ternyata di ratingnya juga gak terlalu bagus tuh The Red Sea Diving Resorts Kurang asal judulnya itu agak gagal dia dineving Nah kali ini pembuktian si Chris Evans harusnya ditangani oleh si Russo Brother Apalagi ini dia udah bilang di Instagram nih kelima dan Russo Brother membahasnya bilang Iya kelima tuh bakal pasti bakal charm Pasti bakal menarik Film ini pasti walaupun 2 tahun lagi gak apa-apa kita omongin ya Pasti Netflix ini kayak kemarin ya Dia franchise film The All Guard itu kan kayaknya bakal ada sequelnya kan Itu juga sukses besar dia Makanya dia beraninya di saat lagi channel-channel di luar Yang lagi banyak bertebaran nih tahun 2020 nih Lu tau sendiri kan Ada edit HBO Max Terus ada channel baru yang gue denger tuh Katanya bakal mengembar tuh Peacock, Peacock TV Terus juga Amazon semakin bagus juga Terus Apa lagi Yang channel Hulu juga kemarin Yang The Palm String juga meledak Wah ini makanya Netflix ini harus bergerak cepat ya Dia sampe ngeluarin baju Ternyata dia mau memproklamasirkannya bahwa Netflix itu tidak tertinggal Dia akan lebih sukses lagi dan lebih sukses lagi Dan pastinya Film ini ya Kalau gue baca sekilas lagi tentang Greyman ini The Greyman ini ya Ini agensi AE yang kejar-kejaran Yang saling menghunus Menghunus Ini mas dibilang nih sama si Si penulis ya Si Mark Gray ini adalah master assassin Lu bayangin ya Master assassin Master di atas master istilahnya tuh Dari song pembunuh atau penembak gitunya Yaudah paling gue sampe sini aja ya Pembahasan gue ya Greyman ini menurut gue Best selling novel juga Gue tuh ratingnya tuh Kalau gue liat di reviewer Di prolog ya Terus yang udah baca tuh Nilai rata tuh dikasih dari Dari 4 Eh dari 1 sampai 5 Tuh pada ngasih tuh 4,5 kurang lebih tuh Nilai cukup tinggi Si Mark Gray ini juga Kalau gak salah Dia juga Tadi gue baca ya Dia penulis film Tom Clancy ya Film yang di Amazon Prime itu Gue belum nonton Tapi katanya film itu juga Mendapatkan atensi yang cukup bagus Adaptasi dari novel juga Yaudah paling sampe sini aja ya Berita Netflix ini Menurut gue Cukup mengembirahkan ya Film ini sebenernya Kata orang nih Yang gue baca-baca juga ya Tadi beberapa Komentar ya Di kolom komentar nih Harusnya nih di blockbuster Yang ada di layar lebar Harusnya tuh ada di IMAX Tapi yaudah Gak apa-apa Kalau Netflix mau beli Dan ini bisa berlanjut Menjadi sebuah franchise Yang menarik ya Ini gak apa-apa Buat tontonan kita Sebagai pecinta film Ini layak dinanti Penampilan Rian Gosling pertama Sama si Chris Evans Pasti bakal menarik Rian Gosling versus Chris Evans Yaudah Oke Paling sampe sini aja ya Pembahasan gue kali ini Untuk film The Gray Man ini Oh iya ini film Sebenernya nih Tahun 2018 lalu Tuh santer kabarnya Ini sebenernya Akan dipenangin Sama si Brad Pitt nih Tapi hilang gitu aja Tau-tau Kemaren atau hari ini Atau Semalem deh Tepatnya Chris Evans bilang Atau si Anthony sama si Joe Russo bilang Yaudah ini film buat mereka Dan mereka yakin Film ini bakal besar Dan bakal sukses Oke Sampai disini dulu Lu ada saran lagi Lu ada masukan Untuk film-film yang gue bahas Jangan lupa lu komen Atau lu like Atau lu DM gue Hasta la fista Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih telah menonton